Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela kegiatan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC MRT ke-29 di Detroit, Amerika Serikat pada 25 hingga 26 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan mengajak Kanada untuk bersama-sama meningkatkan komitmen percepatan perundingan persetujuan kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau ICA SIPA. Mendak mengatakan akan mendorong proses sertifikasi halal dan meminta akses produk pertanian Indonesia ke Kanada. Belumnya Indonesia dan Kanada telah menyelesaikan perundingan putaran keempat ICA SIPA pada 20 hingga 24 Februari lalu di Bandung, Jawa Barat. Kedua negara kini bersiap untuk menyelenggarakan putaran kelima perundingan ICA SIPA pada akhir Mei 2023 di Ottawa, Kanada. Selain melakukan pertemuan bilateral, Mendak Zulkifli Hassan juga menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman antara perusahaan manufaktur PT Borin Technology Indonesia yang berbasis di Kendal, Jawa Tengah dengan brand Amerika Serikat Hamilton Beach. Nilai kerjasama mencapai 50 juta dolar Amerika Serikat atau 748,95 miliar rupiah untuk tahun 2023. Selain itu Mendak juga mengapresiasikan terwujudnya MOU ini dan harap dapat menjadi gerbang pembuka kerjasama Hamilton Beach yang lebih besar lagi dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia lainnya.